Di tengah sorotan petang perilaku oknum polisi yang korup, ada seorang aparat polisi yang patut menjadi teladan, yakni Aibtu Jailani, anggota polantas Polres Grasik. Iya bapak, dua anak itu dikenal sebagai figur polisi jujur, disiplin, dan tidak kenal kompromi. Saking tegasnya, ia pernah menilang istrinya sendiri dan menolak uang damai dari anggota KPK karena melanggar aturan lalu lintas. Jujur, tegas, dan tak kenal kompromi, itulah Aibtu Jailani. Pengendara motor, pengemudi beca, orang tua hingga anak-anak, tahu anggota polantas Polres Grasik ini. Kenal Pak Jailani? Kenal. Gimana Pak Jailani orangnya? Pak Jailani, Pak Jailani, disiplin. Disiplin? Iya. Terus sering ngirang orangnya? Oh, banyak sekali. Terus sering ngirang orangnya? Terus sering ngirang orangnya? Terus sering ngirang orangnya? Jangankan masyarakat biasa, anggota polisi, TNI, wartawan, hingga pejabat Pemkap Kresik yang melanggar peraturan lalu lintas, tak segan-segan ia beri surat silam. Saking tegasnya, pria kelahiran kota Jombang 44 tahun silam ini bahkan pernah menilang istrinya sendiri karena melanggar lalu lintas. Terus sering ngirang orangnya? Jauh sepuluh. Oh, jauh sepuluh. Ya, udah tuh. Tak kira, udah selesai Pak Frida, ya kan? Ternyata saya lewat di gang lompat situ. Ada teman-teman beliau tuh. Saya bilang gini. Gimana udah selesai? Saya bilang, oh sudah bu. Silahkan aja. Gapapa, kok silahkan apa. Udah sepi, katanya. Udah tuh saya lewat. Satu-satunya bapaknya tuh dia main badminton. Saya bilang, woi. Berhenti. Loh ada apa nih? Berhenti. Ayo barek, barek, barek. Kalau gak balik. Dari gaji setiap bulan, Aibtu Jailani hanya mendapatkan uang saku 200 ribu rupiah dari sang istri. Meski demikian, dia tak pernah tergoda menambah uang sakunya dari hasil uang damai. Baginya, aturan tetap harus ditegakkan. Untuk KPK, waktu itu dia nyerobot lampu merah. Ya, dari arang jiri menuju Dr. Sutomo. Sedangkan yang jalan adalah dari Dr. Sutomo menuju ke Karbini. Mereka nyelorong terus. Akhirnya setindak. Setelah selesai tindak, mereka ditegikan dan segala macam. Damai damai dan segala macam. Uang terserah becah lirik. Ini ada uangnya dan segala macam. Saya tidak mau. Setelah satinan selesai, dia tak suruh tanda tangan. Tidak mau. Yang di dalam keluar. Ternyata dia adalah anggota KPK dengan nunjukkan repliknya. Dia perubatan batik. Plat nyaptir pakai kijang warna silper. Sikap jujur, disiplin, dan tidak kenal kompromi Aibtu Cailani bukan tanpa resiko. Tidak sedikit masyarakat yang juga teman seprofesinya yang mencibir sikapnya itu. Hingga pada tahun 2011 lalu, ia pernah menerima ucapan selamat dari Dirlantas Polda Jawa Timur karena mendapatkan kredit poin tertinggi buku tilang dengan 2.400 surat tilang yang ia tanda tangani sendiri selama satu tahun. Betul. Banyak dan banyak juga yang tahu saya. Banyak juga yang gak berani. Banyak juga yang ngomong seperti itu. Tetap saya bilang dengan baik. Saya minta maaf, mohon izin. Saya tidak bisa. Saya tidak mau. Kalau titik sidang sudah ke tilang, itu pasti ke pengadilan. Dananya ke BRI. Bagi yang gak tahu, bagi yang gak paham, itu pasti dikirain uangnya ke saya. Dan bagi pelanggar, bagi pelanggar, tidak wajib, tidak harus, tidak selalu setindak. Ya, dengan tak tegur, dengan tak ingetin, siapa tahu mereka bisa lebih berubah. Meski terkesan garang saat bertugas, namun di mata keluarganya, ia dikenal sebagai kepala keluarga yang humoris dan senantiasa mengajarkan disiplin yang tinggi. Aiktu Jailani bertekad tidak akan pernah merubah sikapnya ini, demi kepentingan masyarakat dan pesan orang tua. Setidaknya, keteguhan anggota polantas Polres Gresik ini mampu menjadi cermin untuk anggota polantas di seluruh Indonesia. Dari Gresik Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!